Belajar jarak jauh selama pandemi COVID-19 ditambah paparan gawai yang tinggi membuat anak kurang terasa untuk menulis di buku. Padahal menulis dengan pensil atau pulpen memberi manfaat seperti meningkatkan keampuan motorik halus, melatih kreativitas, dan meningkatkan daya ingat. Menurut psikologi Marcelina Melisa, melalui aktivitas menulis, anak terbiasa untuk mengontrol gerakan motorik dengan tekanan yang sesuai serta memiliki persepsi visual yang baik. Menulis berupa merangkum atau membuat catatan pelajaran dengan gaya penulisan personal dapat meningkatkan daya ingat dibandingkan jika anak hanya membaca dan menghafal. Kebiasaan menulis membuat anak mampu memaparkan ide di setiap paragraf, menganalisis cara penulisan sehingga mampu menulis secara sistematis. Pentingnya aktivitas menulis tangan daripada mengetik dengan keyboard diperkuat riset Prof. Audrey van der Mer pada tahun 2017. Ia menggunakan teknologi elektrocepalografi untuk merekam dan melacak aktivitas gelombang otak saat anak melakukan kegiatan mengetik dan menulis dengan pena di atas buku tulis. Hasil dari penelitian van der Mer mengungkapkan jika otak anak-anak lebih aktif jika menulis dengan pena ketimbang keyboard. Dari hasil perekaman tersebut disimpulkan menulis dengan tangan memberikan otak lebih banyak ruang untuk mengingat. Kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Nadi, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Haji Aceh Zaini, S.A.G. M.K. yang merupakan PLT, kepala bagian kebudayaan perpustakaan Transimpa, serta kepala bagian mental spiritual. Bapak Aceh, saya persilahkan.